Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 31 tahun 2018, KPUD Manokwari akan mengumumkan hasil seleksi calon anggota panitia pemilihan distrik, PPD, dan panitia pemungkutan suara PPS pada 16 Februari mendatang. Syarat minimal bagi calon anggota PPD dan PPS adalah berusia 17 tahun. Demikian disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Daerah Setelah Kabupaten Manokwari, Neles Tawansiobai saat ditemui ke sore channel di ruang kerjanya. Neles mengaku beberapa waktu lalu terdapat lampu penerangan jalan yang dipasang sejak akhir 2017, sudah mengalami kerusakan. Meski begitu pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena mereka tidak memiliki dana khusus untuk perawatan ataupun perbaikan lampu jalan yang mengalami rusak. Neles mengatakan mereka akan selalu melakukan pengawasan maupun pemantauan di setiap lampu penerangan jalan yang terpasang dalam kota Manokwari untuk mengurangi risiko kerusakan yang terjadi. Diketahui lampu jalan memiliki jangka waktu pemakaian selama 3 tahun lebih. Kita di Perekonomian tidak punya dana siaga untuk begitu lampu rusak tiba-tiba kita memperbaiki. Perekonomian tidak menyiapkan, dalam hal ini pemerintah daerah belum menyiapkan anggaran siaga untuk perbaikan lampu. Nah ini kan merupakan PR juga, pekerjaan rumah buat pemerintah daerah. Bagaimana supaya Manokwari ini tetap terang sepanjang malam harus ada dana siap-siaga penerangan kota Manokwari? Tapi sejauh ini belum ada dana? Belum ada, belum ada. Neles menambahkan dalam tahun 2018 ini Perekonomian Daerah Kabupaten Manokwari juga akan kembali memasang sebanyak 200 titik lampu jalan dalam kota Manokwari yang diprioritaskan di setiap lorong yang selama ini dianggap rawan terjadi kriminalitas. Bahkan dirinya memastikan jika 3 tahun ke depan dalam kota Manokwari, distrik, dan kampung sudah dapat dipasangin lampu jalan. Sudah programkan dan prediksi bagian perekonomian bahwa tahun ini 200 titik. Ya 200 titik ini berarti kesimpulannya bahwa di lorong-lorong jantung kota ini sebagian sudah bisa diakumudir atau dirampung. Sebagian, berarti tidak semuanya karena 200. Ini jarak 50 dengan 50 meter. Di tahun 2017 kemarin, bagian Perekonomian Daerah Kabupaten Manokwari telah melakukan pemasangan lampu penderangan jalan sebanyak 50 titik yang dimulai dari ruas jalan Trikura Wosi hingga putaran jalan pasir menuju areal Pasar Wosi. Natalindo Kirewai mengabarkan. Pemirsa informasi menarik lain akan kami hadirkan usai jidat iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kasuari News. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.